Kebakaran yang terjadi selasa lalu di Desa Jaro ke Camatan Jaro menghanguskan setidaknya tiga buah rumah warga. Kebakaran diakibatkan hubungan arus pendek tersebut yang terjadi di salah satu rumah korban. Saat melakukan safari Ramadan ke Desa Jaro, ketua tim penggerak PKK Tabalong Nur Aina pun memberikan bantuan kepada para korban kebakaran yang memberikan bantuan pribadi berupa pakaian dan sembako. Aina berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban yang diderita korban. Pasca kebakaran tersebut, Rahmat mengaku saat ini kehilangan semua harta benda miliknya. Rahmat bersama keluarganya saat ini tengah menumpang di salah satu rumah kerabatnya. Hingga saat ini Rahmat belum bisa memastikan sampai kapan akan terus mengungsi karena harta miliknya habis dimakan api. Di samping itu laki-laki berusia 37 tahun ini berharap dapat kembali mendirikan tempat tinggal untuk keluarga. Purna Masari, Divita Balong melaporkan.